Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan menetapkan tiga kawasan wisata di Bali sebagai kawasan zona hijau COVID-19. Di kawasan ini nantinya akan ada manajemen khusus guna memastikan kesehatan warga dan para pekerjanya terjaga. Tiga kawasan yang masuk dalam Free COVID Corridor atau FCC adalah Nusa 2 Kabupaten Badung, Umbud Kabupaten Gianyar, dan Sanur Kota Denpasar. Tiga kawasan tersebut nantinya akan dikelola secara khusus. Nantinya penduduk dan para pekerja yang berada di kawasan tersebut akan menjalani vaksinasi COVID-19. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ke tiga lokasi tersebut juga harus sudah divaksinasi COVID-19. Melalui dua program, yang pertama adalah diberlakukannya program zona hijau oleh Menteri Kesehatan. Mendapat peretas atas persenjuan Bapak Menteri Kesehatan ada tiga kawasan yang diberlakukan sebagai zona hijau yaitu kawasan ITDC Nusa 2 Kabupaten Badung kemudian Umbud Gianyar dan yang ketiga Sanur Denpasar. Kemudian tiga kawasan ini akan didata jumlah penduduknya maupun jumlah pekerja yang ada di wilayah tersebut di tempat tersebut akan semuanya dipaksin sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana jumlah penduduk maupun juga tenaga pekerja yaitu semua akan dipaksin kemudian akan dilakukan treatment secara khusus manajemen secara khusus di tiga kawasan tersebut sehingga zona ini akan terjaga. Sementara kawasan wisata lainnya di Bali yang berada di zona kuning pemerintah setempat akan mengupayakan prioritas vaksinasi mengingat sektor pariwisata menjadi mayoritas pendapatan masyarakat Bali. Saat ini Sanur masuk dalam zona kuning ya wilayah Sanur hal ini sebagai upaya untuk bisa mempercepat membuka daerah pariwisata ini dan salah satu upaya yang akan dilakukan tentu dengan melakukan vaksinasi terhadap keluarga masyarakat termasuk pekerja yang terkait dengan pariwisata di wilayah tersebut khusus untuk wilayah Sanur nah saat ini ya kita akan melakukan pendataan terkait dengan jumlah penduduk atau terhadap siapa saja nanti yang akan mendapat sasaran vaksinasi ini sehingga nanti dalam waktu yang segera sehingga bisa kita laporkan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi untuk bisa dibantu pengadaan vaksinnya dengan ditentukannya kawasan wisata sebagai zona hijau COVID-19 pemerintah pusat akan menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mendatangkan wisatawan tentunya tidak mengesampingkan protokol kesehatan yang ketat bagi tiap pengunjung Omang Suarbawe Kompas Dewata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati